Di kawasan Tuan Kentang, Kecamatan Cakabaring, Udin Apila, salah satu prajin tenun tajung, mengembangkan usaha wastra di Palembang. Usaha ini berawal dari ketertarikannya pada budaya yang dimulai sejak tahun 1984 saat ia berusia 31 tahun. Meski eksistensi wastra tenun tajung kian tergerus, Udin tetap konsisten menggulti bisnis tekstil ini. Kini di usia 64 tahun, Udin memiliki puluhan pekerja yang sebagian besar berasal dari warga setempat, sebagai upaya memperdayakan masyarakat dan mempertahankan kearifan lokal. Udin tetap aktif menenun keahlian yang diwariskan dari keluarganya dengan menggunakan alat tradisional yang disebut gedongan. Salah satu produk unggulan yang dihasilkan adalah tenun tajung, yang memiliki beragam motif seperti limar, bunga tabur, dan kotak. Untuk menghasilkan tenun tajung dibutuhkan sekitar 36 ribu helai benang dan waktu 25 hari. Namun untuk menenun per meter kain hanya dibutuhkan waktu 3 hingga 4 hari. Harga kain tenun tajung bervariasi, mulai dari 200 ribu rupiah hingga 300 ribu rupiah per meter, tergantung motif dan bahan bakunya. Agar tetap eksis, Udin juga mengembangkan tenun tajung menjadi busana yang semakin menarik dengan balutan motif khas Bumi Sriwijaya. Awal mula kita belajar menenun itu dulu sama orang tua ya, tahun 81 kalau nggak salah. Dulu saya di Jakarta, bekerja di Jakarta, sekolah di Jakarta, kerja di Jakarta. Tiba-tiba silaturahmi ke Palembang, nggak tahu gimana, jatuh hati sama Sungai Musi. Akhirnya ada ketertarikan ingin menekuni di bedah ini. Mengikuti orang tua, nah sampai ya alhamdulillah sampai sekarang. Dimana-manapun memang yang kendalanya itu apa sih namanya SDM. Nah kadang-kadang bahan baku, tapi oke lah bahan baku bagus sekarang. Tapi sekarang yang jadi kendala lagi masalah harga, harga bahan baku fluktuasi naik turun. Penjualan tenun tajung beli Kudin tidak hanya terbatas di dalam negeri, namun sudah menembus pasar internasional seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Belanda. Ia optimis, wasra ini bisa menjadi sumber penghasilan sekaligus cara mempertahankan salah satu budaya Nusantara. Rezki Oktora, Muklas Differensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.